Pemirsa menjolang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan menambah petugas penjaga jalur kereta api tak berpalang pintu. Para relawan tersebut akan bertugas di sejumlah titik perlintasan yang lalu lintasnya dinilai padat. Dikutip dari unggahan laman Instagram atbanyuwangi underscore card menyampaikan total ada 35 petugas yang direkrut dan disebar di 5 titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu. 5 titik yang akan dijaga tersebut diantaranya JPL 100 Barat Koramil Rogo Jampi, JPL 6 Desa Rejonsari Gelagang, JPL 7 Lingkungan Watu Ulo Kelurahan Bakungan, JPL 10 Lingkungan Watu Buncul Kelurahan Boyolalu, dan JPL 24 Barat Hotel Ketapang Indah. Pemerintah berharap dengan adanya tambahan relawan tersebut dapat meminimalisir angka kecelakaan di sekitar perlintasan kereta api. Sementara itu, para relawan yang akan direkrut tersebut diutamakan warga di sekitar perlintasan dan pernah mendapatkan pelatihan pengamanan dari PT KAI dan setiap harinya masing-masing akan bekerja dalam 3 shift, 8 jam. Tim Liputan, JTV